Sesi pertama selesai kita lanjut ke sesi yang kedua Terkait hal tentang doi ini Doi bukan pacar nih Kamusro ya, bukan ya Baik, nanti bagaimana mengaktifasi DOI ini Dan error-error yang barangkali sering dialami oleh para pengelola jurnal dalam aktifasi DOI ini Kepada Kamusro, masih di Bandung ini kan Kak? Masih di Bandung Masih, baik Kepada Kamusro, kami persilahkan dengan hormat Terima kasih Pak Dodi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Alhamdulillah, puji Tuhan Masih bisa Mumpul lagi dalam suasana yang Ya, di Bandung sama Kayaknya mungkin di daerah lain Kita masih gak bisa keluar kemana-mana Saya udah dirumahkan dari udah dua minggu lebih Melanjutkan Perkeparan sebelumnya dari Mas Masih di disable sama host Mas Arbain Mas Arbain Mas Arbain, gimana Mas Arbain? Atau siang pegang kendali Host Gimana Pak? Kamu suruh mau share screen tuh? Share screen Oh Bentar tuh Mas Andri ini Pasif Oke, udah Ya, saya lanjutkan Biasanya orang daftar crossref itu sebenernya Bener tadi kata Mas Andri itu orang melulu itu ngurusinya Padahal Mas Banyak layanan lain di crossref Yang bisa kita akses Seperti identikit tadi sudah dijelaskan Ada juga crossmark yang nanti dijelaskan Dan lain-lain Tapi memang Doi ini memang Orang awalnya daftar crossref ini Tujuan awalnya memang karena Doi Maka bagian ini adalah bagian terpenting Dari sebuah jurnal ketika mendaftar ke crossref Doi juga ternyata diakreditasi Menjadi salah satu syarat Untuk jurnalnya bisa diakreditasi Syarat dan rukun bahkan Kalau syarat itu berarti sebelum dimilai Sudah dinindulkan Kalau rukun berarti dia ada poin-poin penilaiannya Di Doi itu sendiri Nah, maka Karena banyaknya permasalahan di Doi Dari mulai pendaftaran Bahkan juga punya banyak masalah Sampai aktifasi Nah, maka saya akan menjelaskan dalam sesi ini Mengenai aktifasi Doi Sebenarnya penjelasan ini sudah saya tulis dalam buku Ini bukunya sudah diterbitkan juga oleh RJI Ditulis bertiga Kita tim Ada saya sendiri Ada Mas Aji Dan ada Mbak Swasti Ini bukunya sebenarnya dijual kok Sama RJI Mungkin bisa japri ke Mas Andri Mengenai tata cara pembelian dan lain-lainnya Saya sudah jelaskan semuanya di sini Maka saya akan menggunakan ini juga Sebagai materi penyampaian di sesi kali ini Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan prefix Biasanya kita kan daftar Doi Kemudian nanti Beberapa minggu kemudian Bahkan kurang dari seminggu Kalau sekarang ini 3 hari 4 hari itu prefix itu langsung dikeluarkan oleh Crossref Dan RJI langsung distribusikan ke pendaftar-pendaftar Ketika kita sudah memiliki prefix Prefix itu yang 10.12345678 misalnya Itu namanya prefix Nanti ada username dan passwordnya RJI juga mengirimkan itu Selain prefix ada username dan password untuk melakukan aktivasinya Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu semua Kita tinggal aktifasi Banyak kegagalan-kegagalan aktifasi itu gara-gara sebenarnya sepele Maka sebelum kita mengaktifasi Kita pastikan dulu Hal berikut Misalnya Nama jurnal Ini masalah utama yang sering timbul Nama jurnal Sebelum aktifasi Doi Sebaiknya dicek ulang nama jurnalnya Apakah sudah sesuai dengan YSSN Itu yang sering terjadi banyak Jangan sampai sudah aktifasi dengan nama yang salah Kemudian aktifasi berikutnya dengan nama yang baru yang benarnya Itu pasti akan ditolak oleh Crossref Karena di database Crossref menangkap bahwa Nama jurnal A dengan YSSN 1 2345678 Itu sudah dicatat Maka ketika ada nama jurnalnya untuk YSSN yang sama Namanya muda karakter Itu akan mengembangkan kegagalan Saran saya sekali lagi Sebelum aktifasi Doi Pastikan nama jurnalnya sudah sesuai dengan YSSN Jadi tidak ada lagi Tidak ada lagi kesalahan-kesalahan Yang kedua harus dicek juga adalah YSSN Pastikan nomor YSSN-nya itu aktif Ngecek YSSN-nya Selain di YSSN-nya LIPI Yang lebih utama juga ngecek di YSSN pusat Portal.yssn.org Karena Crossref menangkap YSSN itu dari sini Tuliskan saja YSSN-nya di sini Misalnya Dan cari ketika ditemukan Maka YSSN jurnal yang bersangkutan Sudah benar Ini sekaligus juga mungkin untuk ngecek nama jurnalnya YSSN dan nama jurnalnya Oke Berikutnya yang akan dicek juga adalah Pastikan YSSN-nya pakai tanda pemisah strip Jangan tanda pemisah yang lainnya Dan jangan ada spasi Beberapa kali kegagalan YSSN-nya pakai spasi Ya ada spasi, ada strip juga Pokoknya normal seperti apa yang tertulis di website YSSN portal tadi Yang ketiga yang dicek juga adalah inisial jurnal Inisial jurnal ini Adanya di setup 1 Kalau JS2 Kalau JS3 adanya di setting jurnal Sebenarnya saya kasih Di kelembarannya Setup Ini setup 1 Kalau JS3 Kalau JS3 Sebentar Ini JS3 di setting bagian jurnal Nah ini Jurnal title pastikan sudah sesuai dengan YSSN-nya Nah ini inisial Inisial jurnalnya Misalnya saya menggunakan inisialnya JW Maka jangan ada spasi-spasi yang lain Banyak terjadi Dia nulisnya di inisial itu jurnal Spasi wawasan misalnya Maka itu akan menyebabkan kegagalan-kegagalan Abbreviation ini Tidak diwajibkan Tapi sebaiknya memang diisi Isi saja sama dengan jurnal title Kalau kita kebingungan Kita membuat abbreviation jurnal kita Sebenarnya bisa pakai main delay Bisa juga di cek di website ini ISSN Abbreviation misalnya Nah bisa di cek di sini Kita ketikkan satu-satu nama jurnalnya Kalau nama jurnalnya jurnal Elektronik Maka kita ketik dulu di sini Jurnal Jurnal berarti J titik Kata yang lainnya Elektronik Ketika tidak ditemukan Maka ditulis lengkap Itu yang biasa dilakukan Jadi abbreviation juga disi ISSN ini pastikan sudah kita cek Yang kita tulis di sini itu sudah kita cek Di portal ISSN Banyak terjadi Dia ISSNnya itu Yang namanya pengelola jurnal warisan Tau tahu sudah ada ISSN saja Ternyata yang diwariskan itu dosa Dengan dosa-dosanya sekaligus Ya ISSNnya salah nulis Seharusnya 1-3 ditulis 3-1 Ya akhirnya kegagalan-kegagalan itu terjadi Abbreviation Juga dicek Tadi sudah saya jelaskan Kemudian yang dicek berikutnya adalah Publisher Ini juga sering Menjadi Kesalahan-kesalahan Publisher yang kita isikan ini Di 1.5 Ini di bagian Institution Di sini Ini gak perlu juga gak masalah Nah banyak terjadi Ini di bagian Note ini Dia ngisi publishernya Sementara di bagian Institutionnya dikosongkan Maka ketika nanti aktifasi Dia akan gagal Nah ini kalau JS2 Ini gak Kalau JS3 Kalau JS3 berarti ngeceknya di sini Di setting Uden jurnal Jurnal namenya di sini Inisialnya di sini Abbreviationnya Tadi Bulbannya Ibu mana Di sini juga diisi Mana ya Publishernya juga diisi YSSN ini diisi Ini Semuanya sudah jelas Itu Persiapan-persiapannya Persiapan berikutnya Ini kalau tadi persiapan Di bagian jurnalnya Sekarang persiapan di Artikelnya Pastikan nama penulis Pada metadata Telah lengkap Ini itu Ini memastikan saja Ini itu misalnya Di suatu artikel Sebentar Untuk ngecek artikel Berarti saya harus login Sebagai editor dulu Oh iya Bapak Ibu Ini sekaligus mengenalkan Ini saya pengelola Jurnal Lawasan Jurnal Ilmi Agama dan Sosial Budaya Barangkali Bapak Ibu Ada yang punya naskah Terkait bidang agama Sosial atau budaya Bisa disubmit ke jurnal Yang saya kelola Nggak usah nanya Asing tahu berapa Biasanya yang ditanyakan Itu terus Padahal di website ada Saya akan cek Artikel yang terbit Nah ini Misalnya Artikel yang Terbit Belum ada Yang sudah terbit saja Sebagai contoh deh Pastikan Metadatanya Ini Misalnya penulis itu Dua Sudah terisi Rahel Iwamoni Mohon maaf Kalau Ibu Rahel Juga menonton Karena sama juga Pengelola jurnal Di Uki Maluku Ini First name dan last name Itu pastikan Semuanya sudah ada Ditulis disana Pastikan Nama juga Title case Title case itu Dini depannya saja Yang besar Gimana Kalau terlanjurin Tapi sudah aktif Ya sudah Kalau sudah aktif Ini memastikan saja Karena nanti pas aktifasi Data inilah yang akan Ditarik oleh crossref Dan tanpa gelar Pastikan judul Artikel juga sudah ada Sebaiknya Title case Nah title case Ini juga sebaiknya Title case Bukan Kapital semuanya Karena nanti Akan ditarik oleh crossref Nya juga kapital semua Kalau nanti disini Kapital semua Kalau ditarik crossref Kapital semua Misalnya Metadata ini Akan dikutip Seseorang Menggunakan Mendeley Mendeley itu kan ada Fungsi narik Dari doinya saja Maka metadata Di mendeleynya pun Ya akan Kapital semua juga Itu nantinya Akan menambah Kerjaan Bagi si pengutip Maka dia akan Ngecil-ngecilin lagi Yang lainnya Ini saran-saran Di awal Mumpung belum terjadi Kalau yang sudah terjadi Ya sudah Nanti kepadanya saja Kalau maupun Dibisa Nanti ada fungsi Update di Doi crossref Pastikan full textnya Sudah terunggah Dengan Linknya Banyak kasus terjadi Mau aktifasi Doi Tapi PDFnya itu Belum diunggah Hanya metadata Saja Itu akan gagal Pastikan Tahun Copyright Tahun Terbitnya Artikel Dan lain-lainnya Sudah ter Ter-recon Kalau kita normal Sebenarnya Yang tadi kita pastikan Pastikan itu Normal juga Ada Emang ada yang Tidak normal Banyak Ya Menerbitkannya Di jama sekaligus Sudah menjama Jama taksir Jama takdim Jama takhir Yang terlewati Maka Bisa diperbaiki Ulang Dan pastikan Disini PDFnya ada Di bagian Delinya Maka itu akan Bisa dilakukan Proses aktifasi Ini hanya memastikan Saya belum membahas Mengenai aktifasi Copyright Juga sudah Opsional Ini opsional Saja Untuk kepentingan Penyebaran artikel Yang lebih baik Pastikan abstract Yang di Disitu Yang berbahasa Inggrisnya Ini opsional Ini dia akan Mempengaruhi Yang opsional Ini tidak akan Mempengaruhi Berhasil Atau tidaknya Aktifasi Oke Kalau semua hal Tadi sudah Dicek Saatnya kita Lakukan proses Aktifasi Ada tiga cara Sebenarnya mungkin Ada empat cara Cara keempat Ini melalui Metadata Manager Saya belum ditulis Karena belum saya tuliskan Di buku Karena Pada waktu Saya menulis buku ini Melalui Metadata Manager Itu masih beta Masih belum Selesai Di The vlog Tapi yang umum Ada tiga cara Aktifasi Melalui Ada tiga cara Aktifasi Doim Di jurnal Yang memakai OJS Terutama Yang pertama Aktifasi melalui OJS nya langsung Jadi kita Import melalui OJS nya langsung Kasus pertama ini Lebih cocok Ketika Ya semua Prosesnya normal Di OJS Dan Kita memiliki Akun Dan akunnya Kita sendiri Yang megang Bukan orang lain Ataupun Kalau memang orang lain Yang megang Tapi kita punya Aksesnya Kasus nomor satu Ini ya cocok Cocok Enak-enak saja Nah Melalui OJS langsung Ini kita bisa setting Settingnya Berarti harus menjadi Jurnal Manager lagi Sebentar Untuk Pertama Melakukan Aktifasi Kita harus melakukan Setting Aktifasi Doi dulu Baik itu Melalui Cara pertama Maupun Cara kedua Maupun Cara ketiga Sebaiknya Proses setting ini Kita laksanakan Di awal Kita lewat dulu 1, 2, 3 ini Kita lakukan Proses setting Di awal dulu Praaktifasi Untuk OJS 2 Settingnya itu Dengan cara Di Jurnal Manager Kemudian Sistem Plugin Kemudian Public Identifier Plugin Di sini Kalau memang Sebelumnya Belum pernah Diaktifkan Belum pernah Di setting Nanti di sini Ada Tulisannya Enable Enable Kalau gak salah Kalau sudah Diaktifkan Seperti saya Ini tulisannya Berubah menjadi Disable Dan Kalau memang Sudah Diaktifkan Sudah Di Enable Ini Tinggal Kita klik Setting Di sini Kita Setting Prefic Yang sudah Diberikan Crossref Melalui RJI Di bagian Ini Ada Empat Pilihan Ada Issue Ada Artikel Ada Geley Ada Supplementary File Ini Sebenarnya OJS Ini Memungkinkan Kita Memberi DOI Itu Pada Masing-masing Ini Satu Lagi Sebenarnya Jurnal Tapi Jurnal Gak Bisa Setting Langsung Melalui Sini Jurnal Ada Bagian Tersendiri Nanti Saya Jelaskan Kemudian Saya Kembali Ke Sini Bahwa Sebenarnya Kita Bisa Memberikan DOI DOI Itu Identitas Unik Itu Pada Issue Jadi Issue Itu Ada DOI Sendiri Itu Bisa Maka Kita Centang Seperti Ini Artikel Ini Wajib Kita Centang Bahwa Setiap Artikel Itu Harus Memiliki DOI Galei Itu Bisa Juga Ada DOI Galei Itu Berarti Halaman PDF Tadi Nih Saya Kasih Gambarannya Misalnya Ini Ada Sebuah Terbitan Di Jurnal Yang Saya Kelola Volume 4 Nomor 1 2019 Ini Ada DOI Ini Disebutnya DOI Untuk Issue Bisa Kita Lihat Dari Polanya Ini Prefik Ini JW Di Inisial Jurnal Wawasan Titik Volume 4 Issue 1 Hanya Sampai Issue 1 Maka Ini Bisa Kelihatan Bahwa Ini DOI Untuk Issue Volume 4 Nomor 1 2019 Ini Karena Saya Disininya Pengaturannya Saya Centang Issue Boleh Enggak Dicentang Boleh Juga Gak Ada Salahnya Tapi Saran Saya Dicentang Atau Aktivasi Untuk Issue Itu Enggak Bayar Kok Gratis Yang Bayar Itu Artikelnya Maka Saya Centang Kemudian Kalaupun Kita Oh Iya Ini Kalau Artikel Untuk Artikel Ini Ganggu banget Sini Mana Ini Pindahin Kebawah Kalaupun Kita Pengen Ada Setiap Artikelnya Ada Doi Seperti Ini Kalau Yang Sudah Disetting Doi Dia Keluar Disetting Di Si Panel Ini Tambahan Ada Coding Tambahan Normalnya Kalau Kita Masih Perawan Gak Di Apapain Doi Ada Di bawah Sini Nah Ini Doi Untuk Artikel Bisa Kita Lihat Polanya 10 15 15 75 Ini Prefix CW Ini Inisialnya Volume 4 Isu 1 Ada Titik Kode Artikelnya Nah Ini Pasti Artikel Ini Bahkan Harus Lajib Dicentang Minimal Dua Tadi Itu Kalau Saran Saya Kalau Yang Ini Ini Bisa Kita Buatkan Galenya Misalnya Galenya Kita Pengen Ada Ada Juga Doinya Maka Kita Kalau Tadi Di sana Dicentang Di Pengaturan Galenya Ini Maka Disini Nanti Ada Doi Juga Di bawah Sini Saya Nggak Aktifkan Karena Doi Untuk Gale Itu Bayar Jadi Sebaiknya Yang Artikel Saja Cukup Supplement Juga Saya Nggak Aktifkan Selanjutnya Setting Di Prefix Nah Ini Prefix Yang Sudah Diberikan Oleh RJI Kita Masukkan Di Di RJI Biasanya Dia Titiknya Nggak Dicantumkan Nggak Apa Kita Kasih Titik Aja Disini Pokoknya Polanya 10 Titik Belah Nomernya Ada Tiga Pengaturan Sebenernya Tapi Saran Saya Biar Nggak Memberatkan Biar Nggak Merepotkan Pilihlah Pengaturan Yang Default Pattern Jadi Polanya Ini Mengatur Pola Sebenernya Polanya Seperti Jurnal Yang saya Kelo Jurnal Wasan Itu Pake Default Polanya Buat Dengan Pola Ada Prefic Slash Inisial Inisial Jurnal Ini Ngambil Dari Setup Satu Titik Volume Berapa Isu Berapa Titik Kode Isu Artikel Kode Unique Artikel Nah Kalau Mau Polanya Seperti Ini Ini Pake Pengaturnya Default Saya Nggak Mau Pengen Default Bisa Aja Disini Pake Pengaturan Yang Lainya Ini Sudah Disediakan Tapi Saran Saya Untuk Kelancaran Dan Biar Nggak Repot Pake Default Saja Karena Nanti Kedepan Misalnya Untuk Saya Ada Artikel Doe Berapa Kalau Pake Default Kita Sudah Mulai Ketebak Doe Pilih Ini Kemudian Klik Save Itu Pengaturan Pertama Persiapan Pengaturan Pertama Pengaturan Yang Berikutnya Adalah Aktifasinya Itu Sendiri Sebenarnya Aktifasinya Ada Di Jurnal Manager Lagi Pilih Import Export Data Karena Kalau Untuk Aktifasi Pertama Masih ada Pengaturan Sedikit Lagi Disini Pilih Yang Crossref Ingat Yang Crossref Kemarin Di Group Ada Yang Nanya Kok Kegagalan Si Aktifasinya Ternyata XML Yang Dia Download Itu Bukan Milik Crossref Entah Dia Dari Doance Dari Yang Lain Pokoknya Bukan Milik Crossref Maka Dia Gagal Sekali Lagi Pilih Crossref Nah Kalau Baru Pertama Kali Setting Maka Disini Kita Lakukan Konfigurasi Di Disini Depositor Name Tuliskan Nama Kita Ada Yang Nanya Ini Namanya Sesuai Dengan Yang Didaftarkan Gak Perlu Ini Sesuai Dengan Jurnalnya Masing Masing Pokoknya Mau Support Siapa Editor Inchief Kita Tuliskan Disini Gak Apa Kemudian Disini Kalau Kita Mau Pakai Cara Aktifasi Yang Pertama Yang Otomatis Lewat OJS Maka Username Dan Password Yang Diberikan Oleh Crossref Melalui RJ Itu Kita Tuliskan Disini Usernamenya Dan Password Kita Dituliskan Disini Kemudian Simpan Kalau Kita Pengen Aktifasinya Pakai Cara Yang Lain Misalnya Pakai XML Atau Metadata Manager Disini Dikosongkan Pun Gak Jadi Masalah Saya Lebih Suka Pakai XML Sebenarnya Karena Kita Bisa Ngecek Langsung Nanti Saya Bahas Di Bagian Sudah Ini DC Ini Opsional Bergantung Kita Metode Apa Yang Mau Kita Gunakan Untuk Aktifasi Kalau Sudah Kita Simpan Hanya Itu Sebenarnya Settingannya Untuk OJS3 Atau Saya Selesaikan Dulu OJS2 OJS2 Dulu Biar Satu-satu Setelah Semua Settingan Sudah Selesai Baru Kita Aktifasi DOI-nya Manage DOI Disini Biasanya Ada yang Nanya Lagi Kok Tampilannya Beda Ada yang Versi 2-nya 2- yang Mana Yang 2- yang Mana Tapi Tampilan Tampilannya Dikira-kira Saja Ini Yang Rada Mirip Yang Mana Kalau Sudah Manage DOI Disini Nah Disini Aktifasinya Itu Dilakukan Sebenarnya Manage Disini Saya Lebih Suka Aktifasinya Per Issue Nah Manage Issue Disini Karena Kalau Per Gini Banyak Semuanya Nampil Semua Isu Dari Volume Volume Terdahulu Nampil Semua Disini Maka Saya Lebih Suka Pakai Manage Issue Disini Jadi Saya Enak Tinggal Aktifasi Issue Yang Mana Saja Nah Karena Tadi Saya Di Awal Ini Saya Setting Itu Username Dan Password Crossref Nya Tadi Setting Maka Saya Tinggal Klik Register Saja Disini Untuk Aktifasi Register 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 Tapi Kalau Pengen Cara yang Kedua Melalui XML Maka Kita Download XML Klik Download XML Ini Buka Alaman Ini Cara Kedua Sekali Lagi Ini Cara Kedua Kalau Cara Pertama Tinggal Klik Register Sudah Sampai Situ Tapi Cara Kedua Klik Download Kemudian Kita Buka Website Yang Milik Crossref Doi .crossref .org .org Tinggal Kita Masukkan Username Dan Password Disini Kalau Tadi Kita Setting Disana Kita Yang Kedua Ini Cara Kedua Ini Kita Setting Disini Ini Prefix Milik Institusi Saya Win Bandung Upload Metadata Choose File Pilih File Yang Baru Saja Kita Download Ini Kemudian Upload Nanti Dia Ada Tulisannya Sukses Saya Tidak Lakukan Itu Karena Semua Jurnal Yang Saya Kelola Beberapa Sudah Teraktifasi Yang Belum Teraktifasi Masih Ada Sesuatu Yang Belum Selesai Jadi Saya Aktifasi Dulu Disini Pasti Ada Tulisannya Success Nah Orang Itu Sampai Success Disini Sudah Senang Orang Itu Mayoritas Padahal Itu Belum Tentu Masih Ada Langkah Lanjutannya Sama Saja Dengan Cara Satu Tadi Cara Satu Ketika Kita Klik Register Disini Nanti Di Pojok Kanan Atasnya Ada Tulisannya Success Importing Data Misalnya Itu Belum Selesai Sebenarnya Sampai Situ Masih Ada Proses Selanjutannya Yaitu Proses Pengecekan Apakah Yang Tadi Kita Aktifasi Tadi Itu Nyaan Beneran Aktif Atau Gagal Nah Proses Itu Harus Ada Kasus Oke Saya Coba Aktifasi Volume Terbaru Nah Tidak Banyak Yang Nanya Disini Saya Skip Dulu Ini Biasanya Ada Yang Nanya Saya Kok Tulisannya Disini Not Deposit Tulisannya Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Aktif Dan Tidak Aktif Nya Doi Bapak Ibu Disini Itu Not Deposit Itu Ketika Kita Pakai Cara Otomatis Tadi Klik Export Langsung Tadi Disana Maka Disini Tulisannya Pasti Submitted Artinya Disubmit Dan Barang Yang Sudah Disubmit Itu Belum Tentu Juga Berhasil Karena Berhasil Atau Tidaknya Itu Bukan Nge-check Di Sini Bisa Nge-check Di Crossref Bisa Nge-check Langsung Di Artikel Saya Coba Aktifasi Beberapa Artikel Yang Sudah Pasti Saja Tadi Yang Ibu Rahel Iwamoni Tadi Itu Perasaan Kalau Nggak Salah Sudah Bisa Saya Lakukan Aktifasi Ini Contoh Pakai Cara Sudah Pada Aktif Ini Oh Ini Ada Yang Belum Aktif Artikel Ini Bu Rahel Tadi Sudah Siap Ini Ini pakai Cara Yang Kedua Kalau Mau Download XML Tidak Per Isu Tapi Ini Per Artikel Kalau Per Isu Tadi Ada Di Sini Manage Isu Kemudian Kita Download XML Satu Isu Ini Satu Artikel Saja Itu Bisa Misalnya Ada Kegagalan Dari Semua Artikel Yang Ada Gagal Satu Maka Kita Centang Satu Kalau Otomatis Tadi Kita Tinggal Klik Register Disini Tapi Kalau Mau Pakai XML Tinggal Download XML Disini Coba Saya Download XML Untuk Contoh Kasus Ini Kenapa Saya Lebih Suka XML Karena Saya Bisa Juga XML Ini Not Bad Plus Kalau Ini Opsional Saja Kalau Saya Biasanya Nge-check Tapi Kalau Nggak Dicek Pun Gak Masalah Kalau Memang Sebelumnya Normal Normal Saja Oke Nggak Ada Masalah Maka Tinggal Saya Aktivasi Disini Ini Contohnya Kasus Yang Tadi Saya Aktivasi Satu Artikel Beda Kan File Kalau Yang Tadi Satu Issue Itu Adalah Namanya Issue Ini Satu Artikel Saya Unggah Nah Ada tulisan Success Success Disini Sekali Lagi Bukan Berarti Success Beneran Success Beneran Dan Not Deposit Disini Pun Belum Tentu Juga Tidak Di Deposit Karena Yang Saya Lakukan Itu Metodenya Adalah Download XL Coba Kalau Metode Yang Saya Lakukan Adalah Register Register Ini Misalnya Tadi Di Awal Saya Sudah Setting Username Dan Password Maka Statusnya Disini Menjadi Submit Contoh Misalnya Yang Mana Yang Sudah Siap Kalau Mau Disubmit Ini Misalnya Yang Ini Saya Gunakan Klik Register Artinya Otomatis Dari OJS Jadi Dalam Kasus Ini Ada Dua Artikel Yang Saya Lakukan Aktivasi Artikel Pertama Adalah Aktivasi Menggunakan Nah Ini Success Submission Success Yang Pertama Tadi Menggunakan XML Yang Kedua Tadi Menggunakan Otomatis Register Dari OJS Kita Lihat Yang Register Tadi Atas Nama Religious Expression Dan Disini Submitted Jadi Status Not Deposit Dan Submitted Disini Ini Gak ada Kaitannya Dengan Aktif Dan Tidaknya Di Crossref Ini Kaitannya Dengan Metode Apa Yang Kita Pakai Kalau Metode Yang Kita Pakai Register Langsung Dari OJS Maka Status Submit Kalau Metode Yang Kita Pakai Adalah XML Maka Disini Not Deposit Hanya Metodenya Saja Yang Berubah Oke Berikutnya Ketika Kita Sudah Submit Atau Kita Sudah Unggah Ke Website DOI Maka Kita Harus Cek Artikelnya Aktif Atau Nggak Ada Dua Cara Untuk Ngecek Cara Yang Paling Mudah Ya Cek Langsung Di Artikelnya Ciri-ciri DOI Yang Aktif Adalah Ketika Kita Klik DOI Nanya Tadi Bu Rahel Tadi Ketika Kita Klik DOI Kembali Ke Halaman Yang Artikel Yang Dimaksud Maka DOI Ini Yang Kedua Tadi Yang Burahel Tadi Saya Pak XML Di Unggah Yang Kedua Tadi Pak Naufal Dari UNJobja Ini Ini Pak Cara Otomatis Dari OJS Ketika Saya Klik Kembali Ke Artikel Yang Sama Maka Ini Sudah Aktif Itu Cara Pertama Yang Paling Mudah DOI Aktif Atau Nggak Kalau Punya Akses Tadi Karena Sudah Mendownload Disini Sudah Aktifasi Disini Maka Kita Bisa Cek Melalui Administration Baik Metodenya Pakai Metode OJS Langsung Aktifasi Melalui OJS Maupun Metode XML Saran Saya Setelah Unggah Setelah Submit Itu Tetap Cek Di Bagian Administration Ini Cara Ngeceknya Klik Administration Kosongkan Saja Semua Data Klik Search Kalau Baru Saja Aktifasi Aktifasinya Baru Saja Dilakukan Maka Ini Paling Atas Kita Buka Saja ID Buka ID Disini Ada Pesannya Doi Untuk Volume Blablabla Nah Ini Doi Volume Karena Volume Volume V4I2 Berarti Ini hanya Doi Untuk Volume Ini Doi Untuk Isu Doi Untuk Isu Ini Sukses Dan Doi Untuk Artikel Dengan Kode 6623 6623 Itu Berarti Artikel 6623 Itu Naufal Kayaknya 6623 Juga Sukses Sudah Dibuktikan Tadi Saya klik Doinya Juga Sukses Ini Sukses Coba Yang Keduanya Saya Cek Ini Yang Kedua Ini Duga Untuk Doi Untuk Isu Juga Sukses Ya Mengulang Ini Pasti Sukses Karena Di awal Sudah Sukses Dan Isu Untuk Isu Doi Untuk Artikel Dengan Kode Ini Pun Sukses Sudah Dites Juga Di Artikelnya Ketika Saya klik Doi Di Artikelnya Kembali Ke Alaman Artikel Yang Dinyaksud Maka Itu Sukses Berikutnya Ada Tanda E E E Disini E Itu Sebenarnya Ada Error Tapi Ada Yang Error Error Semu Seperti Error Tapi Tidak Error Jadi Jangan Langsung Percaya Disini Ada E Kemudian Error Coba Contoh Saya Buka Ini Biar Saya Jelaskan Sekalian Nah Kalau Ini Error Beneran ISSN Ini Dengan Jurnal Ini Sudah Dimiliki Oleh Jurnal Japra Dulunya Namanya Ini Kemudian Sekarang Namanya Diganti Dan Aktivasi Ulang Maka Error Seperti Ini Error Beneran Ada Error Yang Semu Itu Yang Mana Contoh Coba Saya Cari Satu-satu Ini Sama Error Beneran Ini Saya Menunjukkan Saja Error Nah Ini Yang Ini Error Berarti Tapi Belum Tentu Error Kita Buka Ada Error Apa Yang Dia Maksud Error Di Sana Nah Ini Failurnya Ini Error Dia Doi Untuk Isu Volume 2 Isu 1 Dia Failur Dia Error Dia Gagal Coba Kenapa Alasan Gagalnya Ini Tidak Diproses Karena Doi Ini Sama Dengan Doi Yang Sebelumnya Sudah Diaktifkan Coba Kita Scroll Ke Atasnya Ternyata Volume Doi Isu Di Sini Sudah Aktif Sebelumnya Nomor 1 Sukses V2 I1 Maka Kebawahnya Failure Semua I2 Isu 1 Nah Ini Yang Saya Maksud Nah Ini Gagal Juga Yang Saya Maksud Error Error Tapi Error Bohong-bohongan Error Semu Jadi Untuk Memastikan Ini Error Dan Tidak Error Ini Bisa Dicek Di Sininya Atau Kita Cek Langsung Di Artikel nya Kalau Disini Katanya Ada Error Tapi Artikel Ternyata Aktif Semua Bisa Diklik Semua Dan Kembali Semua Berarti Error Bohong-bohongan Error Semu Jadi Bukan Error Bohong-bohongan Beneran Error 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 Berkait Berkait Dengan Previously Summit Sebelumnya Itu Cara Nge-check Langsung Sekali Lagi Pada Saat Proses Aktivasi Itu Boleh Pakai Metode Yang Mana Saja Mau OJS Langsung Melalui XML Tapi Jangan Langsung Percaya Bahwa Itu Aktif Kita Bisa Check Disini Kita Bisa Langsung Check Disini Message Ini Juga Bisa Terkirim Email Yang Dicantumkan Di Depositor Name Dan Depositor Email Disana Ini Kalau OJS 2 Untuk OJS 3 Saya Sudah Siapkan Ini Tadi Di awal Ada yang Bersedia Jurnalnya Untuk Dipakai Untuk Contoh Karena Jurnal Yang saya Kelola Jurnal OJS 2 Untuk OJS 3 Begini Aktifasinya Settingannya Yang pertama Setelah kita Pengecekan Semua itu Beres Sampai Artikelnya Beres Sekarang Kita Aktifasi Kita Setting Aktifasinya Setting Di OJS 3 Untuk Doi Itu Agak Panjang Sedikit Sedikit Banyak Caranya Untuk Settingnya Klik Setting Kemudian Ke Website Bagian Plugin Ambil Nunggu Loading Ini ada Pesenan Juga Dari Pengelola Jurnal Ini Jika Bapak Ibu Punya Artikel Bidang Kepar Wisataan Bisa Dikirimkan Ke Jurnal Ini Coba Cari Digital Object Identifier Plugin Ctrl F Saja Biar Cepet Doi 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 Nah Ini Doi Untuk Aktifasinya Kita klik Dulu Kita Checklist Dulu Disini Kemudian Kita Klik Tanda Panah Ini Untuk Setting Ini OJS 3 Agak Ngumpet Ngumpet Memang Kalau Yang Belum Familiar Kalau Ada Segitiga Segitiga Kayak Gini Berarti Dia Ada Hijab Yang Dia Tutup Tutupin Harus Dibuka Dulu Nah Klik Setting Setting OJS 2 Kita Checklist Dua Duanya Minimal Gele Itu Opsional Silahkan Kalau Mau Bayar Monggo Gak Juga Gak Apa Jangan Diceklist Kita Ketikan Prefic Kita Pakai Default Saja Biar Mudah Sama Seperti OJS 2 Kalau Sudah Kita Save Sama Seperti OJS 2 Hanya Begitu Begitu Saja Kemudian Setting Yang Kedua Adalah Import Export Disini Import Export Seperti Sama Dengan OJS 2 Kita Pilih Yang Crossref Kita Lakukan Setting Disini Depositor Depositor Name Dan Depositor Email Nah Email Ini Yang Nanti Menerima Message Seperti Yang Tadi Saya Tunjukkan Di Administration Tadi Kalau Setting Nya Pengen XML Maka Dua Ini Dikosongkan Pun Tidak Jadi Masalah Tapi Kalau Mau Setting Aktifasinya Nanti Otomatis Dari OJS Maka Ini Diisi Dengan username Dan Password DOI Yang Dibelikan Oleh Crossref Melalui RJI Kalau Sudah Disetting Simpan Kemudian Kebagian Type Artikel 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 Inilah Yang Akan Diaktifasi Sama Seperti OJS 2 Juga Satetan Disini Sebelum Saya Lanjutkan Kalau Setting Aktifasinya Itu Sebelum Ada Artikel Yang Diproses Itu Akan Normal Seperti Ini Tapi Kalau Artikelnya Sudah Terbituluan Sudah Lama Sudah Isu Panjang Kemudian Baru Setting Crossref Hari ini Maka Disini Akan Kosong Gak Ada Apa 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 Yang Harus Dilakukan Kalau Asisnya Seperti Tadi Saya Skip Dulu Untuk Aktifasinya Saya Lakukan Untuk Proses Mengadakan Artikel Ini Biar Ada Disini Untuk Kasus Kasus Yang Back Isu Yang Setting Apa Penerbitannya Sebelum Setting Doi Caranya Kita Ke Isu Kita Ke Back Isu Karena Sudah terbit Berarti Di Back Isu Contohnya Misalnya Mau Setting Volume 2 Nomor 1 Disini Edit Saja Satu Satu Kita Munculkan Doinya Disini Satu Satu Biasa Kalau ada Segitiga Gini Berarti Ada Sesuatu Yang Dia Sembunyikan Klik Bisa Klik Langsung Disini Tapi Saya Di Tab Baru Biar Alaman Ini Gak Ketutup Karena JS3 Kalau Sudah Ketutup Ulang Laginya Agak Panjang Nah Disini Ini Mengadakannya Klik Metadata Klik Identifier Langsung Aja Save Disini Maka Akan Muncul Di Export Import Tadi Ini baru Artikel Pertama Sekarang Artikel Kedua Metadata Metadata Juga Identifier Kosongkan Yang Lainnya Langsung Saja Save Dan Seterusnya Lakukan Proses Itu Sampai Seluruh Artikel Muncul Di Bagian Impact Export Kalau Sudah Semua Dilakukan Kita Lakukan Aktivasi Caranya Import Export Lagi Crossref Ingat Crossref Crossref Pokoknya Ingat Ingat Aja Tapi Jangan Didawangkan Bukan Itu Yang Di Wiritkan Kemudian Kesini Ini Sudah Setting Ini Bisa Diubah Kalau Memang Mau Mengubah Setting Kita Ke Artikel Oke Sekali Lagi Yang Saya Suka Itu Biasanya Aktivasi Per Issue Biar Enak Enggak Pusing Gini Ada Banyak Yang Saya Lihat Maka Kalau Mau Disini Nanti Disini Ada Isu Mana Yang Mau Saya Aktivasi Misalnya Isu Ini Saja Search Kalau Mau Semuanya Kita Cengitang Semuanya Kemudian Kita Deposit Kalau Memang Mau Otomatis Dero.js Kalau Kita Klik Deposit Itu Dia Langsung Lempar Sana Ke Websitenya DOI Tapi Kalau Kita Mau XML Kita Download XML Ini Gak Perlu Dicentang Bagian Ini Validate XML Bapak Ibu Gak Perlu Dicentang Langsung Saja Download XML Kalau Udah Sampai Sini Proses Kesininya Tinggal Upload Pilih File-nya Upload Saya Gak Lakukan Karena Tadi Jurnal Orang Dan Akun ProService Ini Jurnal Saya Pasti Gagal Juga Dan Saya Gak Tau Jurnal Disana Sudah Siap Untuk Diaktifasi Atau Belum Jadi Saya Cukupkan Sampai Disini Untuk OJS 3 Nah Sekali Lagi Samapun Dengan OJS 2 Disini Ada Status Not Deposit Not Deposit Not Deposit Ini Jangan Langsung Beriman Kesini Jangan Percaya Kesini Langsung Saja Real Buktikan Langsung Bisa Dicek Di Administration Kemudian Search Dan Cari Disitu Yang Barusan Saya Aktifasi Itu Biasanya Paling Atas Kalau Baru Saja Kita Aktifasi Itu Paling Atas Kita Buktikan Langsung Kalau Disininya Sakses 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 Makanya Sukses Buktikan Lebih Jauh Lagi Kita Klik Di Artikelnya Misalnya Kalau Di Artikelnya Ternyata Doi Itu Diklik Kemudian Kayak Gini Berarti Belum Aktif Ini Jurnal Orang Tadi Yang Memang Belum Saya Aktifasi Tidak Saya Aktifasi Bahkan Ada Jurnal Orang Nah Ini Contoh Tidak Aktif Jadi Kalau Ada Yang Nanya Pak Busro Kenapa Jurnal Saya Sudah Bayar Di RJI Masih Not Found Bukan Masalah Bayar Dan Tidak Bayar Bapak Ibu Bayar Itu Urusan Administrasi Tapi Urusan Ini Peraktifasian Doi Itu Bukan Urusan RJI Lagi RJI Hanya Mendampingi Sampai Berhasil Tapi Kalau Bapak Ibu Ada Bisa Juga Belum Diaktifasi Kalau Kasus Ini Belum Diaktifasi Saya Yakin Kalau Kasus Gagal Gimana Kasus Gagal Itu Misalnya Tadi Nah Ini Yang Ini Kasus Gagal Ini Ini Gagal Doi Ini Doi Dengan Nomor Ini Itu Sebenarnya Milik Jurnal Ini Ternyata Jurnal JAPRA Ini Hari Ini Mengganti Namanya Makanya Dia Gagal Nah Banyak Kasus Kegagalan Kegagalan Saya Masuk Ke Materi Yang Lain Kegagalan Kegagalan Karena Ketika Aktifasi Doi Oh Sebelum Kegagalan Oh Saya Lupa Cara Yang Ketiga Cara Yang Ketiga Tadi Itu Melalui Website Web Deposit Nah Ini Saya Suka Pakai Web Deposit Ini Ketika Cara Ke Satu Tidak Berhasil Cara Kedua Tidak Berhasil Maka Saya Pakai Cara Ketiga Kalau Pakai OJS Satu Dan Dua Ini Pasti Berhasil Saya Yakin Tapi Kalau Bukan Pakai OJS Yang Mau Nggak Mau Kita Pakai Web Deposit Disini Jadi Web Deposit Ini Dilakukan Ketika Website Yang Kita Pakai Platformnya Itu Tidak Menyediakan Fungsi Import Export XML Crossrail Ada Ada Yang Bisa Jadi Ada Misalnya Jurnalnya Pakai Wordpress Ya Nggak Ada Maka Kita Pakai Web Deposit Emang Boleh Itu Pakai Wordpress Ya Boleh 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 Aja Harus Pakai OJS Menyediakan Fitur Fitur Kayak Tadi Mending Pakai OJS Nah Tadi Pertama Pakai Web Deposit Itu Untuk Jurnal Jurnal Yang Tidak Ada Fitur Import Export XML Versi Crossref Saya pakai Untuk Aktivasi DOI Level Jurnal Level Kan Tadi Yang Saya Bahas Di Awal Itu Hanya Aktivasi DOI Level Issue Dan Level Artikel Ini Level Jurnal Level Jurnal Seperti Apa Ya Seperti Ini Misalnya Ini DOI Saya Jurnal Yang Saya Kelo 10 155 75 Slash JW Ini DOI Level Jurnal Yang Saya Miliki Saya Coba Tes Ini Aktif DOI .org Slash 10 75 Ya DOI Jurnalnya Aktif Buat Apa Itu DOI Level Jurnal Ini Biasanya Di Dimension Di Penting Di Sini Kadang Dimension Itu Dia Ada Artikelnya Ke Index Di Dimension Tapi Jurnalnya Nggak Bisa Diklik Karena Nggak Terindex Itu Biasanya Nama Jurnalnya Itu Nggak Unik Nggak Identik Dengan Yang Nggak Identik Dia Ubah Banyak Dengan Nama Jurnal Jurnal Yang Lain Maka Untuk Menang Untuk Si Dimension Biar Menangkat Bahwa Jurnal Ini Ada Real Maka Kita Aktifasi Juga DOI Level Jurnalnya Disini Tenang Jurnal Jurnal Ini Gratis Jadi Aktifasi Aja Semua Jurnalnya Di Institusi Bapak Ibu Semuanya Oke Sekali Lagi Cara Yang Ketiga Untuk Aktifasi DOI Itu Adalah Melalui Web Deposit Alamatnya Ini Crossref D Org Web Deposit D Ini pakai Huruf Besar Ini Bisa Kita Aktifkan Untuk Aktifasi Jurnal Isu Artikelnya Sebenarnya Tapi Yang Saya Gunakan Yang Saya Gunakan Adalah Melalui Untuk Aktifasi Jurnal Isu Dan Artikel Juga Pernah Saya Gunakan Misalnya OJS 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 Versi 1 Itu Tidak Ada Import Export OJS XMR Saya Pakai Ini Ada Yang Pakai Versi 1 Ada Saya Punya Teman Aktifasi Buku Bisa Buku Bisa Buku Jadi Buku 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 Berputus Suaranya Karena Biar langsung Kepakai oleh Bapak Ibu Saya Coba Contohkan Aktifasi Jurnal Aktifasi Doi Level Jurnal Saya Pakai Jurnal Mana Disini Saja Misalnya Jurnal Yang Di fakultas Yang saya Kelola Itu Sebentar Saya Lupa Shifa Al Kulub Misalnya Coba Saya Cek Sudah Aktif Belum Nah Sepertinya Ini Belum Aktif Ini Nya Juga S S Aktif Oke Saya Mau Aktifasi Jurnal Shifa Al Kulub Ini Pilih Jurnal Title Title Disini Berarti Nama Jurnalnya Shifa Al Kulub Coba Cek Di SSN Sebelum Terlambat Nah Namanya Kan Panjang Ternyata Salah Kan Sesuaikan Dengan SSN Abbreviation Nya Saya Cek Dulu Di Setting Nya Shifa Nggak Nggak usah Dicek Lihat Pola Doi Yang sudah Ada Inisialnya SAQ Berarti Inisialnya Yang penting Ini Doi Jurnalnya Saja Langsung Maka Doi Jurnalnya Nantinya Seperti Ini Abbreviation Nya Samakan Saja Seperti Nama Asalnya Jurnal URL Alamat Jurnalnya Print Yes SN Sesuai Dengan Yang Tercantum Di Jurnalnya Ini Print Ini Electro Jadi Bapak Ibu Aktivasi Level Jurnal Ini Nggak Ada Otomatisnya Di OJS Jadi Kita Harus Ini Melalui Web Deposit Kalau Hanya Untuk Level Jurnal Maka Bagian Bagian Ini Kita Kosongkan Saja Langsung Submit Jurnal Issue Tapi Kalau Mau Aktivasi Sampai Level Artikel Di Isi Semuanya Dan Nanti Disini Add Artikel Yang Saya Contohkan Ini Untuk Level Jurnal Submit Jurnal Username Rosref Punya Institusi Kita Email Saya Saja Misalnya Deposit Sama Pun Dengan Aktivasi Yang Sebelumnya Ketika Kita Selesai Aktivasi Ini Pesan Saya Ketika Selesai Aktivasi Selalu Pastikan Kita Meriksanya Di Administration Itu Berhasil Atau Enggak Sih Nah Disini Nah Ada E Gagal Sepertinya Dan Ternyata Gagal Nama Yang Bener Itu Siva Alkulum Memang Bukan Nama Seperti Yang Ada Di SSN Berarti Ini Waktu Mengaktivasi Doi Ini Pakai Nama Yang Salah Tidak Diperiksa Dulu Oke Saya Ulangi Bisa Nggak Menurutnya Kayak Gini Ini Karena Di awal Tidak Diperiksa Nama Yang Sesuai YCC Apa Pas Aktivasi Doi Gak Apa Yang Penting Aktivasi Nanti Saya Perbaiki Deposit Saya Cek Lagi Di Sini Refresh Sepertinya Berhasil Yang Kedua Ini Doi Jurnal Dengan Nama Ini Berhasil Diaktivasi Kita Cek Juga Doi .org Slash Aktif Doinya Nanti Tinggal Saya Ganti Ini S IQ Video Oh Enggak Juga Tidak Alkoholom Suaranya Terlalu lama Suaranya Sif Alkoholom Tinggal Saya Perbaiki Kalian Mumpung Ingat Nanti Saya Lupa Biasanya Ya Itu Penggunaan Doi Ini linknya Yang salah Nah selanjutnya Yang sering terjadi Itu adalah Kegagalan Kegagalan Nah Kegagalan Sudah saya tuliskan Di buku ini Yang sering terjadi Kegagalannya Jadi Bapak Ibu Kalau memang Mau minta Bantuan saya Atau tim RJI Yang lain Ini kok Saya Not found Seperti ini Maka Jangan Ditampilkan Ininya Kita gak bisa Menganalisis Kalau yang Ditampilkan Ininya Tapi yang Dikirim ke Tim kami Di grup Maupun Japri Enaknya di grup Yang orang lain Juga paham Yang dikirim Itu adalah Report Ininya Maka kita Bisa langsung Identifikasi Masalahnya Dimana Contoh Kegagalan Kegagalan Saya sudah Tuliskan Di Diskusi Di sini Di forum Ini Ada yang Kegagalannya Message Di Sananya Message Di Administrasinya Itu adalah Semesan Versen Mul Nah ini Sebenarnya Sudah saya Jawab juga Dan solusinya Ada juga Ini ISSN Blah 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 Has All 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 Like Like Tadi JAPRA Tadi Ini Nama Jurnalnya Berubah Data Jurnal Berbeda Dengan Jurnal Sebelumnya Yang Pernah Diaktifasi Maka Solusinya Adalah Pertama Kembalikan Namanya Seperti Aktivasi Awal Walaupun Itu Salah Atau Kedua Kalau Memang Diganti Seperti Tadi Kata Di Sesinya Mas Andri Itu Kita Bisa Kesupport Kita Bisa Kirim Email Atau Kirim Pesan Langsung Ke Support Cross Kalimatnya Misalnya Ini Inggris Saya Jangan Diikutin Kalau Salah Intinya Kenalkan Saya Busro Saya Administrator Prefix Sekian Harus Disebutkan Prefix Biar Cross Melacak Gampang Jangan Cuman Kampusnya Saja Administrator Prefix Doin Nomor Sekian Milik Wim Saya Ingin Merubah Metadata Jurnal Untuk ISSN Ini Yang Lama ISSN Lama Itu Namanya Simpatik Saja Harusnya Yang Baru Itu Karena Sudah Disesuai Dengan ISSN Dan Dulu Itu Salah Harusnya Namanya Seperti Ini Nah Untuk Yang Si Faul Klub Juga Mau Saya Lakukan Proses Ini Biar Namanya Dibetulkan Dulu Disana Ini Contoh Kalau Sudah Dibalas oleh Crossref Ya Sudah Kita Ganti Misalnya Maka Kita Lakukan Aktivasi Ulang Download Ulang XML Upload Ulang XML Di Doi Crossref Rg Ada lagi Doi Message Doi Dengan Ini Conten Invalid Karakter Ya Jelas Ada Invalid Karakter Karena Disini Ada Spasi Spot Area Blah 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 Ini Gak Boleh Ada Spasi Ini Kesalahannya Dimana Spasi Ini Spasi Ada Di Inisial Setup Satu Kalau JS2 Atau Setting Journal Kalau JS3 Disana Dibuang Spasinya Kemudian Di Setting Ulang Di Yang Tadi Ada Default Kita Reassign Saja Disana Maka Kemudian Di Aktivasi Ulang Selain Spasi Juga Ada Karakter Karakter Yang Oleh OJS Oleh OJS Oleh Cross Ref Itu Gak Diakui Misalnya Karakter Kurang dari Lebih Dari Kurang dari Lebih Dari Itu Harus Disesuaikan Dengan Karakter XML Kalau Gak Salah Saya Bahas Disini Contohnya Ada Di Google Juga Kalau Mau Ini Jadi Karakter Karakter Yang Ditolak Nah Ini Karakter Karakter Ini Kalau Ada Di Abstract Atau Di Judul Jurnal Itu Akan Mengibatkan Kegagalan Doi Kayak Tadi Sport Area Tadi Ini Ada Karakter Spasi Kemudian Karakter Ini Biasanya Jurnal Jurnal Yang Kuantitatif Di Abstract Itu Ada Kayak Gini Lebih Dari Ada Di Hasilnya Karena Itu Boleh Tapi Diganti Karakter Karakter Ini Diganti Jadi Ini Karakter Ini Di Abstract Ganti Jadi Ini Karakter Ini Karakter Ini Nah Ini Contoh Contoh Kegagalan Sudah Saya Tulis Juga Disini Yang Tadi Sama Ini Yang Tadi Barusan Saya Bahas Nah Ini Yang Sering Banyak Terjadi Juga Selain Yang Salah Nama Ada Message Segini Segini Banyaknya Kalau Ada Message Segini Banyaknya Ini Sebenernya Oleh XML Ini PDF Nya Itu Nggak Kecatat Di Jurnal Kita Dianggap Nggak Ada Solusinya Dicek DOJS Ada Nggak Sebenernya PDF Biasanya Aslinya Memang Ada Tapi XML Nggak Menganggap Ini Ada Itu Karena Bapak Ibu Melakukan Proses Yang Nggak Wajar Dalam Jurnalnya Yaitu Quick Submit Nah Itu Disitu Ada Yang Nggak Kecatat Ada Yang Kecatat Kalau Ada Kasus Kayak Gini Ini Kita Cek Cek XML Ini Agak 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 Teknis Sedikit Cek XML Di Bagian Mime Ini XML Salah Satu Yang Tadi Saya Download Tadi Coba Di Mime Mime Nah Kalau Disini Mime Type Ini Ada Application PDF Berarti Ini Aman Tapi Yang Kayak Tadi Itu Biasanya Disini Kayak Gini Mime Tip Ini Hanya Titik Petik Dua Nggak Ada Apa Apanya Solusinya Maka Tinggal Ditambahin Saja Disini Application S-Miring PDF Kalau Artikelnya Ada Banyak Ya Dilakukan Itu Semua Semuanya Harus Ditambahin Ini Kalau Sudah Simpan Dan Unggah Ulang Ke Doi. Crossref.org Maka Akan Berhasil Insyaallah Kalau Masih Belum Berhasil Harus Di Rukyah Nanti Dari Sini Di Rukyah Ada Juga Kayak Gini Nah Kalau Kayak Gini Ini Pernah Ada Kasus Kayak Gini Mohon Maaf Kalau Ada Pengelola Jurnalnya Karena Dulu Sempat Jafri Saya Dan Ada Kegagalan Ini Dia Settingannya Salah Settingan Doi Ini Karena Di video Saya Mencantumkan Tuliskan Doi Anda Yang Saya Tuliskan Di video Itu 10.1234 Ya Nur 1234 Padahal Dia punya Prefik Sendiri Yang Sudah Dikirim Maka Gagal Prefik Lagi Kasusnya Seperti Ini Ini Salah Penulisan SSN Dia pakai Spasi Harusnya Pakai Strip Dan Lain-lain Bisa Dibaca Di sini Bisa Juga Dibaca Di Crossref Langsung Ini Crossref Sudah Mengumpulkan Juga Di halaman Ini Saya Kirim Di Chat Untuk Ngecek Kalau Di sini Ada Masalahnya Cantum Cantum Mesejenya Inget Mesejenya Bukan Gambar Ini Gambar Ini Enggak Perlu Kalau Gagal Ya Udah Pasti Jawabannya Gambar Ini Semuanya Gak Usah Ditunjukin Juga Saya Hafal Jadi Mesejenya Nanti Saya Kalau Sudah Tulis Saya Lebih Suka Kayaknya Di Di Forum Diskusi Reply Kalau Sudah Reply Baru Jafri Saya Saya Sudah Nulis Di Sana Masalahnya Biar Saya Jawabannya Itu Dari Saya Sebagai Pengantar Yang Mungkin Agak Teknis Dan Agak Muter Kemana Mana Silahkan Saya Kembalikan Ke Moderator Monggo Pak Yaidodi Silahkan Alhamdulillah Terima kasih Kang Busro Ini Tadi Sewaktu Kang Busro Lagi Asik Ber Apa Memberi Tau Siah Ini Karena Kiai Narasumber Jadi Kita Kek-kekan Dengan Istilah-istilah Dalam Bahasa Agama Jadi Mohon maaf Kepada Peserta Yang Mungkin Agak-agak Asing Istilahnya Sebahagian Barangkali Nah Ada Beberapa Pertanyaan Setidaknya Saya Catat Sebentar Ya Kang Sekiranya Dipindahin Ke situ Cuma Caranya Pindahin Nah Maksudnya Gini Tunggu Pertanyaannya Sebenarnya Sudah Sudah Terjawab Juga Sebenarnya Tadi Yang Dia Minta Link Untuk AB Preson Tadi Mas David Layoni David David Dia Nanya Untuk Cek AB Preson Itu Cek Abrivation Tadi sudah Dijawab Tapi ada Cara Yang Kedua Pake Mendeley Maksudnya Gini Mas Dia Minta URL Saya Kirim Ke Cek Berarti Ya Boleh Ini Cara Pertama Sekaligus Juga Contohkan Cara Yang Kedua Untuk Ngecek Abrivation Jurnal Kita Ini Pake Mendeley Paling Mudah Menurut Pake Mendeley Karena Nggak Ngecek Satu-satu Buka Mendeley Dan Buka Word Layarnya Belum Oh ya Share Screen Ya Oke 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 Share Screen Berarti Harus Saya Buka Word Misalnya Ngasal Aja Disini Ngetik Apa Aja Kemudian Saya Kutip Ini Seolah-olah Kutip Dari Jurnal Kita Yang Mau Cari Abrivation Itu Misalnya Tadi Jurnal Siva Al Kuluk Saya Tadi Tidak Tahu Abrivation Apa Yang Di Jurnal Saya Tadi Itu Maka Kita Tinggal Tulis Dulu Di Mendeley Misalnya Saya Share Screen Mendeley Saya Ada Ini Tulis Di Mendeley Add Entry Mau Manual Mau Otomatis Otomatis Juga Bisa Kan Tadi Doi Sudah Pada Aktif Nah Ini Enaknya Ini Salah Satu Fungsi Doi Juga Bentar Saya Cari Artikel Dulu Ya Ketemu Nah Pernah Ada Yang Nanya Mas Kok Saya Sudah Aktifasi Doi Tapi ketika Doinya Ditarik Kok Nggak Kembali Ke Halaman Cross Malah Kembali Ke Halaman Yang Sebenernya Yaitu Namanya Doi Aktif Itu Salah Satu Fungsi Doi Yaitu Menyasarkan Orang Halaman Yang Kita Maksud Jadi Doi Itu Sebenernya Dari Nomor Ini Bisa Kelihatan Pak Dodi Mendeley Saya Ini kan Doi Jurnal Sivaul Kulub Tadi Yang Sudah Diaktifasi Dari Nomor Nomor Ini Sebenernya Ada Metadata Yang Terkandung Di Dalamnya Fungsi Doi Menyimpan Metadata Metadata Ini Contohnya Mendeley Mendeley Saya Ini Misalnya Add Entry Manual Saja Saya Ketikan Doi Di Sini Search Di Sini Oh Ini Doi Yang Gak Aktif Saya Salah Gitu Di Sini Akan Muncul Semuanya Banyak Wawasan Yang Tadi Barusan Diaktifasi Wawasan Ini Memang Terbaik Enggak Itu Cocok Kata Orang Sundama Kalau istilah Kang Ratodi Best of the Best Katanya Wah Jurnalnya Pak Zenudin Prasojo Artikelnya Ini Ada Orang Yang Nonton Tadi Saya Dilihat Di Youtube Orang Yang Hadir Nah Ini Dari Satu Metadata Ini Saja Satu Blog Ini Saja Metadata Yang Lain Ketarik Nah Ini Saya Pengen Tahu Sebenarnya Abbreviation Jurnal Wawasan Blah 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 Sepanjang Ini Apa Ya Simpan Aja Disini Baru Kita Pakai Di Word Saya Share Screen Word Lagi Microsoft Word Nah Ini Misalnya Ini Kita Kutip Saja Artikelnya Bang Zai Tadi Kemudian Insert Bibliography Nah Abbreviation Ini Jelas Tuh Udah Kelihatan Ini Abbreviation Jurnal Wawasan Abbreviation Akan Kelihatan Ketika Kita Menggunakan Style IEEE Kalau Style Yang Misalnya EPA Ya Normal Wawasan Seperti Apa Adanya Nah Kalau Mau Tahu Abbreviation Jurnal Wawasan Apa Ganti IEEE Maka Kan Kelihatan Nah Maka Selain Tadi Pakai ISSN Yang LTVA Tadi Yang Share Linknya Di chat Juga Bisa Menggunakan Mendeley Seperti Ini Caranya Ada lagi Bang Dari Sebentar Ada Ada Kalau lupa User Dan password DOI Cara Folk password Seperti Apa Apakah Harus Submit Submit Ticket KERJ Apakah Harus Submit Ticket KERJ Ini Pak Janwar Barangkali Bisa Ditambah Pak Janwar Kalau Masih Bergabung Kalau Memang Ngurus DOI Di RJI Kalau Lupa Password DOI Ngirim Email Aja Ke RJI Ke DOI At Relawan Jurnal Dot ID Sisi Juga Ke saya Biar Nanti Langsung Baca Juga Kalau Di DOI Pun Saya Bisa Langsung Baca Kalau Memang Itu Anggota RJI Kita Cek Di Database Kita Biasanya Kita Cek Apakah Dia Lupa Password Beneran Atau Karena Password Memang Kita Ubah Karena Ada Beberapa Jurnal Password Kita Ubah Karena Belum Bayar Belum Bayar Kalau Hanya Belum Bayar Masih Jangka Waktu Yang Kita Anggap Wajar Kita Tidak Rubah Tapi Kita Tetap Email Terus Kita Ada Yang Sampai Menunggak Bertahun Tahun Dikontaktivasi Karena Nanti Yang Ditagi RJI Bukan Dia Oke Saya Juga Sudah Pernah Mengalami Ini Saya Cek Request Password Itu Kalau Memang Tidak Ada Masalah Kita Paras Dengan User Dan Password Yang Sesuai Oke Cukup Menjawab Mudah Sudah Satu lagi Ini ada Mas Oh Ini Januar Ini Ada Bu Megan Saya Baca Dari Sini Apabila DOI Sudah Aktif Kemudian Tiba-tiba Karena Terjadi Sesuatu Hal Salah Satu Artikel Yang Sudah Terbit Ditarik Kembali Bagaimana Status DOI Apa Pengaruhnya DOI Tidak Bisa Dihapus Nah Ini Harusnya Masuk Ke Sesi Crossmark Karena Artikel Yang Sudah Terbit Itu Tidak Statis Itu Bisa Dinamis Ternyata Artikel Yang Sudah Terbit Itu Bisa Diedit Eratum Hanya Artikelnya Dilakukan Prosesi Prosesi Seperti Halnya Eratum Corrigentum Dan Penarikan Penarikan Lainnya Nanti Di Crossmark Pun Harusnya Diaktifkan Juga Biar Dia Tau Status Histori Artikel Ini Nanti Ada Di Sesinya Mungkin Rahel Atau Mas Tanjil Bisa Ditanyakan Lebih Jelas Mengenai Teknis Aktifasi Dan Lain-lainnya Selanjutnya Dari Mas Mas Kalau Nama Penulis Satu Kata Bagaimana Ini Contoh Yang Pas Adalah Nama Saya Sendiri Busro Tetap Karena Sistem Di OJS Tentunya Dan Sistem-sistem Yang Lain Sebenarnya Mengharuskan Ada First Name Dan Last Name Maka Nama Saya Ditulis Ulang Busro Busro Atau B titik Busro Nama Lengkapnya Ada Di Belakang Saran Untuk Nama Belakang Itu Jangan Disingkat Jangan Disingkat Kalau Mau Disingkat MD Siregar Siregarnya Itu Nggak Boleh Disingkat Ya Selain Itu Marga Tapi Di Dalam Sistem Juga Nanti Berpengaruh Ke Kutipan Kutipan Soalnya Masa Kutipan Ada Kutipan Tertentu Itu Stylenya Itu Mengharuskan Last Name Disimpan Di Depan Siregar Kalau Di Last Name Ternyata Titik Singkatannya Jadi Estitik Bahkan Singkatan Berarti Jawaban Yang Sama Dari Saya Ada Info Apakah Slidenya Boleh Disare Harusnya Boleh Nanti Saya Kirim Ke Panitia Itu Bukunya 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 Bisa Dapat Free Itu Bisa Ditanyakan Ke Mas Andri Di Frikan Atau Tidak Kalau Tidak Di Frikan Kan Saya Tulis Di Forum Langkah Langkah Tadi Dan Saya Tulis Di Slide Itu Bisa Dipakai Oh Udah Ada Yang Jawab Ternyata Kan Bustera Kalau Saya Download XML Connection Timeout Itu Kenapa Berarti Itu Masalahnya Dari Internal Websitenya Konsultasikan Dengan Penunggu Servernya Barangkali Kurang Sesajen Atau Barangkali Kurang Komunikasi Kalau Memang Tidak Ada Solusi Aktivasi Bisa Menggunakan Web Deposit Seperti Tadi Jangan Sampai Ke IT Itu Kita Sepelekan Itu Berpengaruh Besar Itu Sebenernya Kalau Lancar Diam-diam Baik Pas Ada Masalah Baru Protes Padahal Lancarnya Bertahun-tahun Masalahnya Cuma 5 Menit Tapi Protesnya Seperti Demo Besar-besaran Contoh Itu Salahnya Dimana Pertama Belum Diaktifasi Kedua Aktifasinya Gagal Tahunya Gagal Dimana Cek Di Administrasinya Aktifasi Ulang Saja Kemudian Cek Administrasinya Biar Ada Di Kirim Tuliskan Di Diskusi Di Forum Kirim Di Group Di Telegram Dan Nanti Kasih Tahu Saya Saya Sudah Nulis Itu Di Diskusi Nanti Saya Jawab Buku Implementasi Bisa Saya Dapat Harusnya Bisa Ada Di Sekretariat OJS Di Rukya Ini Gak Perlu Saya Komentarin Izin Bertanya Dimana Bisa Dapat Referensi Dari Mana Untuk Mengganti Simbol Dan Equation Dalam Jurnal Maupun Abstract Ini Bisa Didapat Di Buku Dan Ada Juga Misalnya Di Google Apa Keyword Paling Enak Sebentar Di Ini Karakter Yang Ditolak Set Screen Oh Ini Sudah Apa Ditolak Itu Bahasa Inggris XML Reject Reject Nah Itu Reject Reject Ya Itu ada langsung ketemu Ya Ada Pokoknya Saya kalau udah bingung Nanya ke siapa Nanya ke Google Kadang-kadang Dapat Inspirasi Padahal Pertanyaannya Yang saya tulis Juga bingung Juga Tapi dia Paham aja Bisa baca Pikiran Berarti Oke ya Jadi bisa Ditarik Di Google Kayak tadi Saya contohkan Ini Tadi sudah Terima kasih Sama-sama Jadi pada saat Eratum Tetap Ya Doinya Walaupun judul altingnya Terlalu berubah Ya Doinya tetap Karena doinya Bisa diubah juga Nanti Seksi Mas Tanjil Kayaknya bisa Menjelaskan Lebih dalam Mengenai Eratum Harus ditanya Kalau dia gak jelasin Itu Ilmunya Dia itu Harus dipancing Kalau gak dipancing Susah Ada yang share juga Oke Sepertinya Gak ada lagi Kalau saya lihat Chatnya Sudah saya Jawab semua Silahkan Bang Dodi Baik Terima kasih Waktu Indonesia Barat Sudah jam 11.19 Iya Lebih Kalaupun nanti Ada pertanyaan lagi Mungkin boleh Di forum Karena Ini mengingat Waktu juga Yang sudah Tidak Banyak lagi Tersisa Sesuai dengan Fire kita Sampai jam 12 Jadi Terima kasih Kepada Kamusroh Yang telah Memaparkan Seputar DOI Dan Seluk-beluknya Terima kasih Bersambung Bersambung Terima kasih telah menonton!